Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, bertemu lagi di channel saya Pada video kali ini, kita akan memantau progres pembangunan sirkuit MotoGP dari udara Dan video ini kita awali pada tikungan yang ke-10 yang berbelok ke arah kanan Sebagaimana kita lihat bahwa tikungan yang ke-10 ini sudah siap untuk pengaspalan Melihat kondisi penghamparan sub-beast untuk trek utama Dan sebelah kanan di sisi bukit sudah siap Sedangkan untuk area run-off di sebelah kiri atau area gravel dan sebagainya Masih dilakukan proses pemadatan Oke guys, di depan kita merupakan tikungan yang ke-11 yang berbelok ke arah kanan juga Di sini juga sudah siap untuk penghamparan sub-beastnya Hanya seperti yang terlihat di depan kita Saluran dry nasa yang masih dalam proses pengerjaan Oke, kita lanjutkan pada tikungan yang ke-12 berbelok ke kiri Di sini, di area service route sebelah kiri masih kelihatan terputus untuk penghamparan sub-beast Dan kita lanjutkan Menuju tikungan yang ke-13 Pada tikungan yang ke-13 ini masih dilakukan proses pengerjaan untuk dry nasa Dan di sebelah dry nasa Masih dilakukan aktivitas penimbunan agregat tanah Oke, di bawah kelihatan satu ruler sedang melakukan pemadatan agregat tanah Dan kita lanjutkan lagi guys So, di depan kita merupakan tikungan yang ke-14 Ya, seperti biasa yang baru bergabung Jangan lupa subscribe dulu Dan terima kasih bagi kawan-kawan yang telah mendukung channel ini Mari kita kawal pembangunan progres sirkuit MotoGP Mandalika sampai rampung Oke guys, kita sudah memasuk titik tikungan yang ke-15 Di sini pemandangan masih seperti biasa Pengerjaan masih terfokus pada Pengerjaan agregat tanah atau penimbunan fondasi Dan di depan kita merupakan tikungan yang ke-16 Yang berbelok ke arah kanan Di sini juga masih dilakukan Masih terfokus untuk pengerjaan fondasi tanah Ya, cukup rame pengerjaan pada tikungan yang ke-16 menuju ke-17 ini Banyak sekali alat-alat berat yang melakukan aktivitas Dan pada tikungan yang ke-17 ini Ada yang menarik Penghamparan subbase sudah dilakukan Di sebagian Penghamparan subbase di tikungan yang ke-17 ini Sudah hampir terkoneksi dengan trek lurus 700 meter Ya, dalam hitungan minggu Mungkin pengerjaan untuk subbase pada tikungan 15, 16, dan 17 ini Akan segera rampung Untuk selanjutnya terkoneksi dengan trek lurus 700 meter Sekarang kita sudah terbang di atas trek lurus 700 meter Yang menuju ke arah timur Sebentar lagi kita akan menemukan tunnel yang pertama Bagaimana kondisi pada tunnel yang pertama ini Mari sama-sama kita lihat Oke, kita sudah sampai pada tunnel yang pertama Untuk sebagian permukaan tunnel sudah dicot Seperti pada video-video sebelumnya Di sini sudah siap Sedangkan di area sebelah utara Akan dilanjutkan untuk tahap pengecoran Apabila rakitan besi untuk permukaan tunnel telah selesai Begitu juga di area gerbangnya Di sini juga akan menyusul untuk dicot Tapi belum terlihat ada kegiatan Perakitan untuk besi di atas permukaan gerbang Ya, beginilah kondisi atau tunnel pertama Yang bisa kita lihat bersama guys Ada perkembangan Walaupun tidak terlalu banyak Tapi yang jelas Progress sirkuit MotoGP Mandalika Terus dikerjakan siang dan malam Oke, sekarang kita berbelok dan lurus ke arah timur Di penghujung trek lurus 700 meter Pemandangan di penghujung trek lurus 700 meter Masih seperti biasa juga Untuk trek utama sudah disiram dengan prime coat Sedangkan untuk drainase di sini Sepertinya tidak ada pengerjaan lebih lanjut Dan akan segera ditimbun apabila sudah rampung Untuk pengerjaan drainase Dan sekarang kita berbelok ke arah kanan Yang merupakan tikungan yang pertama Untuk penghamparan subbase pada tikungan yang pertama ini sudah siap Hanya pengerjaan agregat tanah di area runoff Di sebelah kiri di sisi bukit Oke, seperti yang kita lihat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Pada tikungan yang pertama ini Di samping pengerjaan untuk pemadatan tanah Juga pengerjaan penggalian drainase Atau saluran drainase Yang akan dibuat Sepanjang lintasan sirkuit MotoGP Mandalika Dan di depan kita Adalah induk drainase Yang dibuat sepanjang sirkuit MotoGP Mandalika Air yang mengalir akan diadiri pada induk drainase ini Untuk kemudian dibuang ke sungai Atau laguna Sebelum bermuara di laut Oke, disini juga kita temukan lagi Satu drainase Disini kelihatan ada pengerjaan Ya, banyak sekali aktivitas pengerjaan Yang dapat kita lihat disini Dan kita lanjutkan guys Di depan kita merupakan Tikungan yang kelima Disini untuk area service route sebelah kanan Sudah disiram dengan prime code Dan kita memasuki titik area tikungan yang ke enam Disini untuk trek utama Juga sudah disiram dengan prime code Sudah cukup bagus Penampakan yang bisa kita lihat Pada tikungan yang ke enam ini Ya, kita sudah hampir mencapai tunnel 2 Bagaimana untuk kondisi tunnel 2 pada hari ini Mari kita sama-sama melihat Tidak seperti tunnel 1 Walaupun pada tunnel 2 ini Ada aktivitas pengerjaan Tapi tidak seramai pada tunnel 1 Oke guys Ada yang baru pada tunnel 2 ini Sebelumnya Sebelumnya Tidak ada aktivitas perakitan besi Di atas permukaan tunnel Sekarang bisa kita lihat Sudah rame sekali Para pekerja yang merakit besi Untuk permukaan atau atas tunnel yang kedua ini Wow, mantap Oke guys Sekian dulu untuk video kali ini Dan ikuti terus pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh